Gubernur Bank Indonesia Agus Marto Wardoyo menyatakan nilai tukar rupiah saat ini tidak lagi sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia. Oleh karena itu Bank Sentral akan mengambil sejumlah langkah untuk menahan pelemahan rupiah. Yang pertama, Bank Indonesia akan senantiasa berada di pasar untuk memastikan comfortability dan liquidity dalam jumlah yang memadai baik untuk falas maupun rupiah. Yang kedua, Bank Indonesia akan memantau dengan seksama perkembangan perikunan global dan dampaknya terhadap perikunan domestik. Yang ketiga, Bank Indonesia akan terus mempersiapkan second line of defense bersama dengan bank-bank sentral ataupun lembaga internasional yang lain. Yang keempat, Bank Indonesia akan membuka opsi untuk penyesuaian Bank Indonesia Second Day Reverse Report rate secara berhati-hati dan terukur untuk memastikan stabilitas dalam mendukung kesinambungan ekonomi Indonesia. Dan yang kelima, Bank Indonesia akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah, dengan otoritas jasa keuangan, lembaga penjamin simpanan untuk meyakinkan reformasi struktural yang ada di Bank Indonesia, di otoritas fiskal, otoritas pemerintah sektoril itu akan terus berjalan dan untuk bersama-sama menjaga inflasi. Terima kasih telah menonton!